Hai cofrens, pada soal kali ini diketahui P sama dengan kita punya 0, 2, 3, negatif 1 dan Q sama dengan 3, 4, negatif 1, 9 Jika M sama dengan P tambah Q dan ZM atau determinan dari M sama dengan 4Z, maka Znya berapa? Baik, disini kakak punya, kalau kakak punya yaitu operasi kita punya matriks A, B, C, D Ukurannya 2x2 ya, baris kali kolomnya ditambah dengan yaitu adalah E, F, G, H Jadi kalau operasi yaitu penjumlahan atau pengurangan itu ukuran dari matriksnya harus sama, ingat seperti itu Jadi kita punya adalah A tambah E, B tambah F, ini kita punya C tambah G, ini kita punya adalah D tambah H Jadi yang posisinya sama seperti A dengan E, hasilnya kita punya A tambah E B dengan F itu kan baris 1, kolom 2, juga kita punya B tambah F dan seterusnya Seperti itu ya Maka kalau kita punya M sama dengan P tambah Q Di mana P nya kita punya 0, 2, 3, negatif 1 Tambah dengan Q nya 3, 4, negatif 1, 9 Kita jumlahkan, berarti yaitu 0 kita jumlahkan dengan yaitu adalah 3 2 jumlahkan dengan 4, 3 jumlahkan dengan negatif 1 dan negatif 1 jumlahkan dengan 9 Maka dari itu disini 0 tambah 3 kan sama dengan 3 ya Kita jumlahkan 0 dengan 3 nya, 2 tambah 4 kita punya 6 3 tambah negatif 1 kita punya 2, negatif 1 tambah 9 kita punya 8 M sama dengan P tambah Q Di mana hasilnya adalah 3, 6, 2, 8 Determinan kita punya disini Kalau kita punya ada misalkan yaitu suatu matrix kakak punya X Ya, maka dari itu kita punya misalkan adalah A, B, C, D Maka determinan dari X itu akan sama dengan A, D dikurangi B, C Maka kalau kita punya disini adalah determinan dari M Itu akan sama dengan Berarti dari M nya kita punya 3, 6, 2, 8 Berarti kita punya 3 kalikan 8 dikurangi 2 kalikan 6 Sama dengan 24 kurangi 12 sama dengan 12 Ya, 12 akan sama dengan kita punya determinan dari M Akan sama dengan 4 Z Ya, kita punya disini Berarti adalah karena 4 Z sama dengan determinan dari M Dan determinan dari M sama dengan 12 Kita punya berarti adalah 4 Z sama dengan 12 Di mana Z nya sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 Sudah ketemu ya kak friends Jawabannya yaitu adalah 3 nilai Z nya Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar kak friends